enak baca rawi Nabi Muhammad walaupun bacaan itu-itu lagi itu lagi, itu lagi gisah maulimnya Nabi, itu lagi, itu lagi sejarah Nabi, itu lagi, kita gak pernah bosan Allah pasti enak, indah gitu syahdu daripada pembacaan rawi Nabi Muhammad kenapa? ilah zuharat fil baruka, nampak keberkahannya mereka tahu kalau kita bacakan itu di atas makanan yang ada garamnya yang ada gandumnya, atau berasnya tepungnya itu makanan semua seadak-adaknya itu semuanya ini makanan, ini tampak keberkahannya tak kalau ini makanan kita mau makan ini makanan bergetar tenak sekruman pembacaan Nabi Muhammad, itu makanan itu gak tepat pada tempatnya dulu, terus bergerak itu makanan, tak kalau dibacakan rawi Nabi Muhammad ini makanan baru berhenti, bergeraknya tak kalau Allah ampuni dosa-dosa orang yang memakannya dosa kita diampuni oleh Allah padahal kita enak makan makanan yang terkena siraman dari Muhammad SAW rawi Nabi Muhammad jadi semuanya berkah, airnya berkah yang ada semuanya kita ini juga kebahagiaan berkah dan Nabi Muhammad melihat satu persatu umatnya yang mencintai Rasulullah SAW Nabi liakin kita semua apalagi malam ini berkepatan dengan 27 Rajab diangkatnya dan dimuliakannya dan diagungkannya Nabi Muhammad SAW belum ada Nabi yang lain yang Allah agungkan seperti ini belum ada cuma Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab ini dan kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj kenapa? kok ada peristiwa seperti itu? karena Nabi Muhammad waktu itu sedih sedihnya Nabi Muhammad menjadi kesedihan Allah SWT dahsyat gak? belum pernah Allah memperhatikan makhluknya sebagaimana Allah memperhatikan Nabi Muhammad SAW sampai-sampai Allah berfirman dalam hadits Allah kalau Allah kayak Muhammad hei Nabi Muhammad kata Allah kalau bukan karena engkau ini alam semesta ini gak akan aku ciptakan sampai kayak gitu Allah SWT berkata kepada Nabi Muhammad SAW ini gak akan ada semuanya ini kalau gak karenakan engkau mungkin Allah perhatikan banget Nabi Muhammad dari proses lahirnya siapa yang pertama dirang bukan manusia bukan malaikat pertama kali dirang 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 dengan lahirnya Muhammad adalah Allah SWT Allah persiapan semuanya para malaikat semuanya dibarisin tidak dari yang disurga dikeluarin seada-adanya ada bida dari jalanan ada bida dari pingitan kayak kita ada perempuan jalanan yang biasa keluar keluaran malam gak jelas ada juga yang dipingit sama orang-orang yang keluar neng nanti kalau keluar nanti kalau kamu bernikah sama suami kamu juga ada bida dari yang dipingit sama Allah Allah ciptain dan belum pernah dilihat oleh makhluk termasuk malaikat belum pernah lihat pas Nabi Muhammad mau lahir itu semuanya Allah keluarin tuh yang pingitan-pingitan Allah keluarin yang di jalanan naji cakepnya luar biasa para bidadari sedikit gambaran ini bidadari cakepnya bidadari itu dalam kitab syarul aidia dijelaskan ini bidadari ini cantiknya ini tidak terbayang wanginya luar biasa kalau Allah turunin ke muka bumi miscaya pendukmin meninggal semua karena gak kuat dengan harumnya itu bidadari satu bidadari kalau turunin kita mati semua karena gak kuat harumnya itu bidadari tafsir jalanan mengatakan diperkirakan umurnya 13 tahun semuanya serba sekel tinggi semampai syarul aidia mengatakan ini pakai baju 7 lapis tembus pandang kalau minum ngalirnya air tuh kelihatan cakepnya wah kagak ada yang ngalahin cakepnya bidadari itu yang gak dipingit apalagi yang dipingit buat siapa yang dipingit buat nanti kita kalau kita meninggal khusnul khatima kalau meninggal baik itu dapat tuh kita semua orang-orang yang untuk ilmu itu dapat bidadari pinggitan banyak gak banyak makanya disana bini kita gak bisa cemburu kalau disini kita godain orang dikit wah pulang berantem pintu dikunciin disana kagak gak bisa cemburu itu ya yang tidak karena satu orang mu'min alokasi satu istana satu istana itu ada 70 ribu kamar satu kamar itu ada 70 ribu tempat tidur satu tempat tidur itu ada 70 bidadari buat kita semua gimana bini kita mau cemburu coba kalau disini boleh bakiak layak disolo gigit jari dia wah kita merdeka itu alokasi dari apa dari ketakwaan kamu kepada Allah jaga dari maksiat dan lain sebagai istri Allah kasih itu semua tempat bebas tempat yang sangat luar biasa buat kita semua orang yang meninggal husnul khotimah Allah kasih apalagi buat pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu indah udah semuanya sorga Allah kasih kalau kalau itu semua gak ada dan kita semua ini duduk disini karena satu manusia yang Allah muliakan karena perantara beliau kita ada semua disini kita dikumpulkan disini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nah Nabi di malam 27 nabi dalam keadaan sedih kenapa Nabi sedih masa seorang Nabi bisa sedih iya karena Nabi Muhammad juga manusia sama kita cuma basyarun lagal basyar manusia tapi tidak seperti manusia Nabi Muhammad gak punya bayangan benar karena Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya kalau kita punya bayangan Nabi Muhammad bisa sedih iya karena dia manusia juga dia bisa sedih dia bisa tertawa dia bisa girang sama kayak kita waktu itu Nabi Muhammad sedih kenapa ditinggal wafat dua orang yang sangat dicintainya yang selalu bela agama Allah bela agama Nabi Muhammad yang pertama ditinggal wafat oleh istri tercintai itu Ibunda Khadija Al-Kubro istri yang soleh yang luar biasa yang selalu nemenin Nabi Muhammad selalu selalu saudagar kaya raya jatuh miskin nikah Nabi Muhammad kekayaannya berlimpah nih Ibu Khadija niaga kekayaannya ini dagangannya semuanya banyak hartanya banyak nikah Nabi Muhammad uangnya dipakai untuk jihad uangnya dipakai untuk sedekah habis semuanya sampai Ibunda Khadija saking susahnya waktu nyusuin Ibunda Fatima itu yang keluar itu sebagai prihat mengatakan yang keluar itu bukan air suju tapi darah karena udah gak ada lagi saking kurang makannya Ibunda Khadija sampai seperti itu belanya buat Nabi Muhammad dan meninggal Nabi Muhammad benar-benar terpukul sedih gak berapa lama wafat lagi taman tercintanya yang selalu bela agama Allah yang selalu bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abu Talib dua orang ini meninggal itu membuat Nabi Muhammad sedih takkan Nabi sedih dan Allah gak mau Rasulullah sedih berkelanjutan karena Nabi Muhammad membawa risalah yang penting risalahnya Allah subhanahu wa ta'ala karena itu dihiburlah Nabi Muhammad dengan diisra dan dimi'rotkan seperempat malam para hadirin dalam seperempat malam itu terjadi kejadian yang sangat luar biasa naik ke langit pertama Nabi Muhammad dibukakan pintu sama malaikat ditanya sama malaikat manhaza siapa ini lalu mereka gibirta menjawab haza Muhammadun apa apakah ini Nabi sudah diutus ya sudah diutus tembus langit pertama menuju langit kedua itu jaraknya 500 ribu tahun jaraknya 500 ribu tahun dari langit pertama menuju langit kedua terus begitu singkat cerita sampai ke sidrotul muntaha kejadian apa lagi yang penting banyak kejadian yang penting diantaranya perintah sholat lima waktu lahirnya sholat kepada Nabi Muhammad dan ini sangat luar biasa dan Rasulullah itu para hadirin itu menembus dimensi waktu dalam seperempat malam Nabi kita menembus dimensi waktu dalam seperempat malam jadi jaman kita ini waktu mihratnya Nabi Muhammad sudah dilewati nama Nabi Muhammad udah dilewati itu tembus waktu Nabi Muhammad udah ngelewatin kita entah kita lagi seperti ini entah kita lagi gimana Nabi Muhammad udah ngelewat ke kampung pekayat udah lewat sebuahnya buktinya apa Nabi Muhammad udah lewat ke kita udah menembus dimensi waktu buktinya waktu Nabi Muhammad melihat surga ada enggak penduduk surga ada waktu Nabi Muhammad melihat penduduk neraka ada enggak penduduk neraka banyak diantaranya tahun perempuan kata Nabi Muhammad kenapa banyak tahun perempuan karena mereka banyak melaknak suami suami mereka banyak nyumpahin suami mereka banyak gurhaka suami mereka karena itu banyak kan di neraka itu perempuan kata Rasulullah itu di neraka ada penghuninya di surga ada penghuninya kok bisa padahal belum terjadi kiamat sekarang saya tanya lagi nih ini sekarang nih neraka ada penghuninya atau enggak 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 udah dibuka belum belum surga ada penghuninya enggak 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 udah dibuka belum belum kok kenapa nabi muhammad waktu mi'rat masuk suarga udah ada penghuninya masuk neraka udah ada penghuninya nyampe enggak ke akal kita kagak nyampe karena kita ini belum dihisap belum terjadi kiamat nanti setelah kiamat kita dihisap apakah kita termasuk ashabu yamin atau ashabu simal apakah kita termasuk golongan kanak atau golongan kiri kalau kita masuk golongan kiri tembus ke neraka penghuninya kita orang bahan bakar ini manusia dan batu-batu makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim wahai orang-orang yang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka apa yang mana bahan-bahakan neraka ini manusia dan batu-batuan semakin banyak manusia yang masuk maka itu api semakin gede wahku duhan nasu wal hijaro kata Allah bahan bakar neraka ini annas wal hijaro manusia dan batu-batuan banyak mengguni neraka neraka tanpa gede apinya kita ini jadi bahan bakar kita ini jadi bensin di jahannam jadi bensin makin banyak teman-teman kita yang masuk makin gede itu api neraka alihah malaikat pun di dalam neraka itu ada malaikat yang sangat bengis gila dan sidadul ya sunallah tapi suku dia bengis sadis dia gak pernah bermaksiat sama Allah gak pernah tuh malaikat mabok-mabokan gak pernah gak pernah tuh malaikat nyimeng gak pernah selalu tokat sama Allah gak pernah maksiat sama Allah apa kata Allah selalu mengerjakan Allah ciptakan malaikat hei malaikat ruku kamu dari mulai penciptaan sampai kiamat ruku selamanya gak pernah disujud nah kok kenapa Nabi Muhammad masuk neraka ada penghuninya sementara sekarang kita belum dihisah ternyata Nabi Muhammad waktu Mi'rod menembus dimensi waktu jadi belum terjadi kiamat ini Nabi Muhammad udah nyaksiin semua tuh waktu Mi'rod kiamat udah dilalui nabi dia penghuni neraka udah dilihat jumlahnya sekian penghuni neraka juga udah dilihat sama Nabi Muhammad karena itu Nabi Muhammad selalu doain kita kenapa karena Nabi Muhammad khawatir umatnya banyak yang masuk ke neraka jahannam mungkin Nabi Muhammad selalu doa nangis segala macam doain kita jangan sampai umatnya ini masuk ke neraka karena itu Rasulullah selalu selalu menyebut umati 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 ya Allah umatku 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 dan Nabi Muhammad nyimpen syafaatnya setiap Nabi-Nabi ini mengeluarkan kesaktiannya pada zamannya semasa hidup Nabi Nuh ya Allah senyak kuatnya umatku tenggelmin umatku karena Nabi umatnya udah terlaluan semua Nabi nyumpain umatnya Nabi Musa belah lautan laut merah di belah ya Allah tenggelmin nih biar ingin nanti akan mengucap senjatanya syafaatnya nanti buat kita semua baru Nabi Muhammad mohon ya Allah syafaatkan umatku kasih pertolongan ya Allah diantara Nabi-Nabi yang lain ini udah doa semuanya dunia Nabi Muhammad kagak doa Nabi Muhammad ternintanya di akhirat itu syafaatul usma buat kita semua kenapa karena Nabi Muhammad sudah menyaksikan penghuni neraka dan penghuni surga waktu mi'rot menembus dimensi waktu kita jaman kita udah dilewatin semua Nabi Muhammad itu kekacauan dunia segala macam kiamat udah dilewatin Nabi Muhammad oh seperti ini kiamat oh seperti ini ya umil hisab seperti ini Nabi Muhammad dilewatin dalam seperempat malam gak ada hitungan satu hari satu malam gak ada seperempat malam Allah muliakan Nabi Muhammad s.a.w. dan belum pernah Allah memperlakukan Nabi-Nabi yang lain sebagaimana Allah memperlakukan Nabi Muhammad s.a.w. oleh karena itu kita beruntung meminta tolong mesecakan lagi dosa kita banyak sama Allah kesalahan kita banyak sama Allah kecuali kita bersendara sama Nabi Muhammad s.a.w. kita syafaat Nabi Muhammad karena Allah memberikan jaminan penuh untuk Rasulullah Nabi bebas memasukkan daripada umat-umatnya yang mendapat syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad s.a.w. dan mudah-mudahan kita yang setiap malam minggu ini senantiasa menajak kepada Allah berzikir kepada Allah selawat buatnya Rasulullah mudah-mudahan selawat kita didengar sama Rasulullah s.a.w. dan nanti kita dapat syafaatnya Rasulullah s.a.w. itu yang kita inginkan amal ibadah kita belum kuat belum mampu belum cukup buat mengandalkan kita jaminan keselamatan tadi akhirat kecuali pertolongan Rasulullah s.a.w. ini saja yang disampaikan mari sama-sama para jamaah kita tutup majelis yang akhir ini dengan pembacaan doa maulid mudah-mudahan tidak keluar dan tempat ini kecuali Allah ampunin dosa kita kesalahan kita baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja bimbarkan di Nabi Muhammad s.a.w. dan mudah-mudahan tidak keluar tempat ini kecuali Allah gumpulkan semua hajat kita baik hajat akhirat maupun hajat dunia Allah selamatin kita wabil khusus Allah selamatkan kita dari wabah musibah yang terjadi di negara kita yaitu Corona mudah-mudahan virus itu gak kena sama kita gak kena sama keluarga kita gak kena sama anak saudara kita gak kena sama kaum muslimin wal muslimat gak kena kepada pecinta-pecinta Rasulullah s.a.w. gak kena kepada orang yang ahli ibadah gak kena orang-orang yang ahli zikir tidak kena kepada orang-orang yang senantiasa lisannya basah untuk bersalawat kepada Rasulullah s.a.w. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allah yang ahli ibadah yang ahli ibadah yang ahli ibadah yang ahli ibadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati